Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Lombok Gachen kali ini kita akan berwisata hati yaitu salah satu kegiatan atau kebiasaan budaya yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat sahabat Lombok Gachen salah satu budaya Lombok jika ada warga atau masyarakat yang meninggal dunia yaitu berupa zikiran, tahlilan, yasinan, dan doa yang dilaksanakan dari malam pertama sampai sembilan malam maka di tempat teman-teman sahabat Lombok Gachen sama dengan kami bisa komen di kolom komentar ya dan diselah acara tersebut akan diisi oleh tokoh agama yang namanya Tuan Guru berupa tausiyah atau pengajian nah kali ini kita akan mendengarkan tausiyah atau pengajian yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Lalu Supar dan Holil S.A.G dengan tema pentingnya belajar sejarah dan mengenal bin'ah yuk kita dengarkan bersama-sama tetap bersama Lombok Gachen untuk belajar sejarah yang perlu hanya itu ini pada berantakan ini tinggal semakna berani kipas ramadhan betul-betul bulan sawar konsesunat baru dan istilah malam lebaran opa tunyi ditulah ke dalam akhirnya lebaran besok saya cerita ke lebaran topak saya berundi ke lebaran topak yang berperlu nanti dia pun perlu pelajari dalam sedia-sejahat saya berundi dengan halal bihalal ya aku perlu dia pun perlu pelajari dalam sedia-sejahat saya memilih pelajari sejarah memilih pelajari sejarah Bapak Yesa segedik-gedik segedik-gedik bida'ah zikir libalin dengan mati bida'ah betal'in bida'ah isroh mi'rat bida'ah nuzulul kur'an bida'ah maulid nabi bida'ah jambil perutena enggak menawar bida'ah coba lemaklah dan menarik ini maulid nabi zikir libalin dengan mati bida'ah coba ketua'ah kamu wahmatun di baca'ah al-Quran al-Quran menarik al-Quran 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 ketulis toh daun kurmun ketulis ilik tolak muntah kulit muntah batu ia akan ketulis al-Quran ini kadang-kadang terhapal si sahabat kemanikan si Rasulullah di menonton ayah presidennya apa ini ayah makarin seminggu menonton ayah naik presidennya apa kurang lebih balu iu sahabat sahabat rasul hafal Al-Quran masih berganyat Al-Quran layak menarik samara makin batu Al-Quran layak dikatakan 17 Rasulullah menikmati berdua terlalu pada ruang kata'ah pada ruang kata'ah pada ruang kata'ah dan pada ruang kata'ah roh pada ruang kata'ah roh pada ruang kata'ah itu seterusnya nikmat berdua baris ini dan berbicara tahu ikhuna khusus roh dan mereka tahu baca Al-Quran nah hingga Rasulullah masih bergeranya Al-Quran ini ini daun kurma tolong kulit untuk batu terganti ini halifah Abu Bapak tetap Al-Quran masih bergeranya nikmat Abu Bapak terganti halifah tetap Al-Quran masih bergeranya ini tangan-tangan sahabat kita tahu Al-Quran begitu tinggal halifah Usman Umar ngadek Syedina Usman bin Abba nah ia berdua pendapat halifah Usman bin Abba lain mikir halifah Al-Quran yang di buku dua ribu tahun yang akan datang di dinarak sakit-sakit dengan ada yang tahu baca Al-Quran kembi wabita lah sakta toles daun kurma wabita kakan si temerini sakta toles di kolam munteng wakab lain asyacor sakta hafal si sahabat-sahabat wabita dengan dunia sahabat tahun 2020 di kena baca Al-Quran umat sahabat yang hafal Al-Quran sudah habis meninggal mari kita kumpulkan bahasa halifah Usman sahabat-sahabat sahabat Al-Quran kekutuan apa sebab penentun tanggal pilih penentun dan dimana turunnya itu ditandai saat tulis di daun kurma di pelepah tak pergi ini susunlah pada halifah Usman Usman tepinam tanda yang merebak sakit kalau di bawah namun tak dua kalau ke atas lamun sak telu ke atas lamun jib bawa tengah kekeluan hak di darah dari tahun di cerita disusun Al-Quran malam tanpa satu surat 6666 ayat seperti segumpul ini belum ada zaman Rasulullah seperti itu baru ada tidak selamanya bila'ah itu haram kapil nah tengok lajari sejarah ya ampun seketipi tidak nah dan juga Al-Quran ayat pertama kali kepentunan si nenek ayat ayat yang pertama kali turun ayat lima ini gembih kenapa lima ayat isi pokok Al-Quran sekelunda sejus satu sempat surat 6666 ayat isi pokok arah lima alam sayat dari arah lima isi pokok Al-Quran salimu salah satu isi pokok sejarah jadi guys demikianlah siraman rohani terkait pentingnya belajar sejarah dan ilmu tentang bid'ah sehingga kita bisa ambil pelajaran kemudahan dengan isi dari tausia ini jadi ilmu kita akan semakin banyak dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari makasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakat terima kasih